Oke, ini apa nih bro? Ini... Ini apa? Koin kopi Kopi Ini... Ini peluk kena Angkat ya, kalau kuat bawa satu Tinggal beli jantan Saya siap jadi jantannya Boleh Mau tinggal di kandang kuda? Penawaran terakhir dua ya? Kita nggak jual Karena emang kita niat untuk bleeding sih disini Mencoba Dapet pos kalau ngelam begini Halo Sobat Amis Jumpa lagi sama gue, Marcel Nyala nggak, Mikkel nyala Udah Oke, sama gue, Marcel Hari ini gue Mau gerbek lagi Ini sultannya sultan Buset Apa ya bilangnya? Pokoknya ini sadis banget Gue mau ngacak-ngacak koleksinya Katanya disini ada piara macem-macem Dari ikan sampai aneh-aneh Kita mau jalan-jalan semua buat Inspirasi buat temen-temen di rumah Oke, yuk kita jalan-jalan Jadi katanya disini ada penangkaran Aldabra Weh, Aldabra Dia fokusnya pertama dikura Abis itu dia Ngerambah ke dunia ikan juga Nanti kita lihat-lihat Sistem filtrasinya juga unik disini Nanti siapa tahu bisa inspirasi buat temen-temen di rumah Oke Missy Om, ganggu om Gimana bro? Sehat Sehat Pakai dulu mic-nya Ini apa ya? Mic Om Dijepit Jepitnya disini Disini jepitnya Ini dia dengan bro? Victor Dari 88 Torto 88 Torto itu Collector? Hobbies? Apa? Seller? Apa ya? Nah Saya juga bingung Jadi Dibilang Ya kita emang awal untuk kip sih Kita emang awal kita beli 1,2,3 ekor Kita beli buat kip karena emang pas pandemi Awal dari pandemi Beli 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 Lucu juga di biara Enggak ada kerjaan di rumah Lucu juga Kantor Enggak masuk Kelibut Kerja Enggak bisa Yaudah kita biara seorang Jadi sebanyak ini Jadi banyak Gila Gue juga bingung jadi banyak Boleh lihat-lihat kelilingan nanti Boleh Boleh Kita mau keliling satu-satu ya Pokoknya Boleh Enggak boleh ada yang tidak terekspos Boleh Boleh Oke Ini apa nih bro? Ini Ini apa? Ini Kopi Ini 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 kolam kura air Terus? Iya belum jadi sih Karena ntar sambil kita kasih kaca Oh Ini kura air kayak Caramel albino Pink albino Kayak gitu-gitu sih Belum jadi Tapi Bahannya udah ada? Bahannya udah ada Dengan nunggu kaca Pemasangan kaca aja Ini buat apa ini? Ini media Dia bertelur nih Pasir Oh ini pasir semua nanti? Ini kita ikuti pasir Ntar air nantikan segini Jadi dia dari pasir Nyuci badan Nyuci badan disini Baru dia nyelam ke kolam Jadi kolam gak ada pasir Oh Filtrasi juga kita Oh ini filtrasi juga nih Ya ini filtrasinya Buseet Mantep Berarti disiapin semuanya Ya ini nih Ini apa ini? Ini Apa ini? Ini Black diamond Bukan Oh bukan ya? Ini Aldabra namanya ya? Oh Aldabra Kok jadi gue yang ngomong? Ini Aldabra betul gak? Yap Gue bukan hobi Kura Jadi gue nebak-nebak Aldabra sightless Gigante ya Oh Ya ini Salah satu kura-kura nomor dua terbesar di dunia Nomor dua ya? Nomor dua Aldabra nomor satunya Galapagos Dilarang? Dilarang Udah Oke Dilingi lah Kita udah gak bisa pelihara Oke Nomor tiga apa? Nomor tiga itu biasanya sulcata Sulcata Baru ke pardalis Pardalis Ini kurang lebih sekitar lima puluhan ekor ya? Dari size tiga puluh Dari berbagai size sih Dari tiga puluh, empat puluh, lima puluhan Itu yang lima puluh tuh? Iya itu yang lima puluh centi Nah ini yang se-meter nih Oh ini bapaknya Ini malah dimukis Iya Bapaknya Nah Ini Harga berapa bro? Kalau boleh tahu Range harga Aldabra sih sebenarnya lebih ke kualitas ya? Iya Ada yang besar Cuma kualitasnya kurang bagus harganya gak seberapa Kurang lebih Gua pengen ngitungin aset disini Kurang lebih Kurang lebih range nya 150 juta sampai 300 juta Ini yang disini nih Astaga Ada lima puluh Lima puluh ekor? Kita kali yang 30 juta Kita kali yang 30 juta Eh kita kali berapa tadi? Satu Seratus lima puluh sampai 200 juta Satu lima puluh Aduh banyak ya? Lumanya Nolnya banyak kalau dikali Iya saya gak buka akulator lagi Ini kandang nih Ini kandangnya aja lebih besar daripada kamar gue Ini kandang pertama Kandang kedua Ini size yang dua puluh sampai dua puluh lima Dua puluh lima Dua puluh lima Kenapa gak boleh digabung? Sebenarnya sih gak apa-apa Cuma karena kita pisahin per size aja Oh Ya 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 Ini yang lebih kecil Ini ada apa nih kurang lebih? Ini kurang lebih sekitar 40 ekor Ya 40-an lah ada ya Ya 40 ekor Ini range nya dari 90 sampai 125 juta Coba teman-teman bantu hitung ya di rumah ada berapa nanti hasilnya tulis di kolom komentar ya Nah ini apa nih? Ini jenis Ini Jayan Pardalis Ini yang namanya Jayan Pardalis Ada mulai menetas Ini di Indonesia udah pernah ada yang berhasil building? Gue sih gak tau gak pernah ngecek gak bisa mastiin udah pernah apa Belum kayaknya sih Dari lo lihat sih kayaknya belum Cuma kayak mudah-mudahan saya salah Bisa terjadi fenomenal lo adalah orang pertama di Indonesia yang bisa Mungkin cuman gak bisa ngomong iya gitu Karena gak pernah ngecek-ngecek di luar sana Mungkinan karena banyak yang gak ke ekspos ya Tapi sejauh sepenglihatan Karena lo yang di bidang kurang nih Belum ada sih Belum ada Ini ada lagi nih? Ini Aldabra lagi yang size 35-30 cm ya Berarti agaknya sekitar 100-an lagi ya Ini 100-150an lebih Mahal ya ini kurang Lumayan Ukuran 30 cm bisa 4 tahun ya? Tergantung sih Ada yang 4 4 tahun, 5 tahun Bisa 30 cm Kalau ini apa nih? Ini Yellow foot, red foot Oh itu ada yang merah kakutnya? Ya merah Bisa silang dia kawin silang Bisa Anaknya orange Anaknya orange Ada kalau yang ngelepon kuning Jadi orange jadi agak merah kepingtingan Kalau yang gue belajarnya dari SD nya begitu Iya ada yang begitu juga Ada yang begitu juga Kalau kurang warnanya kita cek aja dikit-dikit Oh ini berapa ekornya? Kurang lebih sekitar 80 ekor Tuh kan 50 ada Lebih 80 ekor tadi Male female semua sampur Aduh Pusing ini pasaran berapa kaya gini? 10-15 juta 10-15 juta Tapi punya 80 ekor Hitung lagi teman-teman ya Tadi yang ini berapa tadi yang? Ini sekitar 40 ekor 40 ekor 40 ekor Jayaan padelis tadi? 10 ekoran Mahal gak? Lumayan Sekitar 100 juta sampai 120 juta Oh 100 juta Tadi jayaan padelis nya ada? Ada 10 Tadi kita ada 40 ekor atau 50 ekor gitu Beberapa teman ada yang Ini buat apa nih? Oh ini Ini kandang kucing Oh kucing? Ya Kok kandang kucing lebih gede dari rumah gue? Iya gede dari kandang kucingnya dari kamar gue Ini kolam buat ikan juga? Oh ini kolam buat ikan Oh Buat ikan Kita piara kucing Kucing Afrika ya Belum jadi sih Mantap Makanya Sebelum pelihara hewan Itu siapkan dulu tempat dan fasilitas yang mereka butuhkan Oh Pelajari dulu Di pelajari dulu Benar benar Banyak orang yang langsung beli akuarium Iya 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 Langsung bungkus ikan nya Sampai nuat Langsung Entah di ember Sebenernya sih kalau tempatnya oke sih gak masalah Media apapun Yang penting kita tahu dulu dia hidupnya dimana Siklus hidupnya seperti apa Setuju tuh buat teman-teman di rumah yang baru mau mulai piara ikan Iya Atau piara hewan apapun ya Betul Kita harus lihat dia pengennya kayak gimana Iya Jadi jangan sampai Setelah sampai di rumah kita Dia terbuang sia-sia atau gak ada yang boleh Betul 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 Karena kan mereka tidak minta dipelihara Jadi ini kucingnya belum ada nih Kucing udah ada Cuma emang kita belum masukin karena emang tempat belum jadikan Oh siap Kalau udah fasilitasnya udah jadi semua Baru kita masukin kucingnya Siap Dia datang lagi ya Katanya ikannya juga udah banyak nih Ikan lumayan Hobinya ikan apa nih kita Lagi belajar ikan Oh iya 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 Ini abis mandi nih Oke Ini jantan betina Ini betina Ini betina Dijual apa enggak kalau jual Enggak ini puasi aja Jadi enggak mau nambah lagi Ada rencana sih Ada rencana nambah lagi Iya nanti siapin tempatnya dulu Tanya-tanya dulu sama Ini yang lebih ngerti Cukup enggak untuk tempat seperti ini Kalau kurang kita gedein lagi Buih mantep Ini Mahal lah ya ini mah ya Lumayan 200 jutaan lebih Astaga Kurang lebih seperti itu Itu betina Iya itu betina Tinggal beli jantannya Tinggal beli jantannya Saya siap jadi jantannya Boleh Mau tinggal di kandang kuda Hahaha Karena di kandang kuda Lebih gini ada yang baru Rumah gue Oke Kita jalan-jalan lagi Ini ada apa ini Ini sulcata albino Waduh Ini juga mahal nih Lumayan Katanya ini mahal ya Iya ini lumayan Ada apa ini kayak begini Sulcata albino Baby-nya kalau enggak salah itu 50-60 juta Baby Baby 56 cm Beda-beda sih Ada yang normal skut itu Rangenya dari 125-200 juta 300-500 jutaan ada Nah ini jayaan Fardalis yang kecil Itu Fardalis Somalia Nah ini hasil Crossbreed Crossbreed yang biasa sama yang Antara Albino Enggak Dia bisa jadi ini Antara sulcata Dengan Fardalis Jadi Leocata Oh Leocata namanya Yes Leopat Fardalis X Sulcata Leopat Fardalis X Sulcata Ya jadinya Leocata Itu Alda lagi? Itu Aldabra Ini yang 20 cm Ini yang 20 cm Ini ada 13 cm Ya 13 cm Ya 13 cm Ya 13 cm Gila Oke ini Ini yang tadi mau disiapin Ya nanti kolamnya Jadi mereka pindahkan Betul ya Ini air soalnya dia ya Ini kurang air Galak gak ini? Enggak, ini red ash lader Ini yang caramel albino Baik-baik mereka baik Karena emang tapi mereka juga makannya kayak pelet ikan Res albino ya orang bilangnya Ya res res karamel Res karamel Ya Ikan Ini kandang sulcata Kalau malem kita kasih lampu panas segala macam Oh kosong ini Ya Oh lagi kosong Kalau siang Mau tampungan sayur nih ya Ya buat tempat tampungan sayur juga Kalau siang mereka kita Nah ini dia nih Ikan Ikan Aku mau bahas ikan Boleh gak? Boleh Ini apanya? Ini Major Michelle Lucu ya Bisa dipegang gak? Bisa Michelle Michelle Hai Kakak tua Australia Kok dia takut? Iya dia gak biasa ketemu orang nih Ini Major Michelle Oke Ini akuarium Ikan apa ini? Ikan Ini Superhead Arowana Oh Jadi selain Maunya Mobilnya Kenapa ikan-ikan Mahal ya? Gagak Barang-barangnya Mahal-mahal kali ya? Lucu aja sih Gue mau kulik Ini Ikan Sekaligus filtrasinya Buat teman-teman di rumah Mau inspirasi filtrasinya Boleh Boleh ya? Oke Media apa aja nih yang dipakai? Boleh Kita pake main Untuk Oh itu main rugby Betul? Ya jadi main rugby Dari atas Dia turun ke bawah Itu ada dua pipa disitu? Ya itu buat turun ke bawah Satu sudut bawah ya? Satu sudut bawah Satu sudut bawah Satu atas ya? Jadi atas bawah nih teman-teman Ini juga Kita gak pake pool Cuma separoh Jadi air dari sana Dia masuk kesini Lewatin main rugby Nah ini apa nih? Ini apa tau gak? Tau dong Apa itu? Itu namanya Kratobek Oh Kratobek Kemarin kalian sempat nanya Kemarin kalian sempat nanya Kan Kratobek gimana Karena emang kemarin kurang sempurna Cobain Kratobek Oke banget sih Karena emang Dia udah ada bakteri hidup Ya dia udah ada bakteri hidupnya juga Makanya Di kombin sama main Mungkin oke lah Wih mantep Ini japmat ya? Ya itu japmat Nanti-nanti orang awana memang banyak main Pake japmat Betul Ini ada kurang lebih 15 ekoran 12 ekoran 12 ekoran Oke Ini yang kecilnya lagi dikit Ini yang size kecil Ini ada 39 Ini 39 ekor Ini 39 ekor Nah ini pipa buat apa nih? Itu buat buang kotoran Kita bikin sesimple mungkin Jadi caranya gimana? Ini aja keran bawah Ini langsung nyedot Kotorannya semua kesedot Oh iya Semua kotoran kesedot Kedalem Kita kalo udah bersih Ya tinggal diutup lagi aja Sama kita juga ada bikin Ada bikin buat pengisian Otomatis semua pake pelampung Jadi pelampung kalo Nah Jadi kalo air berkurang Dia ngisi Keren Simpel sih bikin sesimple mungkin lah Oh ini nih yang banyak kotoran Ini kita pengen liat ya Iya Kotorannya kayak gimana nih Aduh Keras Uuuu 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 Kesedot coy Semua kesedot Iya Gila ya Kita dari pelampung Di atas sana Ditekan ke bawah Ntar lama-lama Ya Eratornya dibikin seperti ini Supaya muter ya Eratornya dibikin muter Buat ngejalanin kotorannya Harusnya udah aman lah Simpel sih Gak repot Itu aja sih kalo filtrasi Ini 49 itu 39 itu 12 Iya Kurang lebih 100 100 ekor Sekali 10-15 juta 10-15 juta Edan Emang Hobi itu Tidak ada patokan harga Selama kita suka Kita beli Betul ya Betul ya Nah ini nih Ah Ini yang Ini yang kandangnya Kandangnya Satu plaster sendiri nih Iya Nah ini Alda lagi nih Nah ini Alda lagi Astaga Total Alda disini Dari semua size Ada berapa ekor bro 345 ekor 345 ekor Semua size Mampus Ngitungnya Ini gede kali ini Nah ini jantan Ini jantan Ini jenisnya Aldabra Sideless Alnoldi Bedanya apa Aldabra ada berapa Subspecies Aldabra itu ada 3 subspecies yang berbeda Jadi kayak yang ini Dia dengan ciri lebih panjang Oh agak panjang Terus ini ya Lebih halus ya Mulus ya Kok berminyak bro Iya ini kita kasih paslin Oh kirain abis masuk penggorengan Ada penggorengan muat Ada penggorengan yang muat Nah itu Kurang lebih 90 cm Sekarang Set harganya udah berapa kalau 90 cm Umur berapa tahun Kurang lebih sekitar 40 sampai 30 sampai 40 tahun Harganya ya Disini Gatau Ada berapa ekor nih Kurang lebih kalau gak salah 25 ekor deh Berarti ini ratusan juta semua ya Iya Astaga naga Ada yang paling gede lagi gak bro Ada 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 Ini kolam buat apa nih bro Ini nah Aldabra ya sebenernya Dari tadi tiap kandang ada kolam Iya simpel sih sebenernya kalau Aldabra Pemeliharaannya tinggal kita kasih tempat Tempat kolam air buat dia berendem Buat minum juga Tempat dia bertuduh kalau terlalu panas Setiap hari ganti airnya Setiap hari air selalu ganti Hmm Jadi ini dia lagi kepanasan dia berendem nih Ya Oh Ini Astaga Yang paling gede Hah? Ini yang paling gedenya Ini paling gede nih Ya Astaga Ini yang paling gedenya Gigit? Enggak Gue pegang-pegang boleh? Boleh Keras ya Samson Ini yang semeter pejantan Ini jantan nih Ini jantan Enggak dijual bro Enggak sih Pernah Kemarin juga sempat banyak yang nawar-nawar Mau bawa pulang dia Cuman kita enggak kasih Hai Karena emang yang besar-besar kita buat breeding Mencoba sih Mencoba breeding Kalau Gayan Pardalis sudah berhasil Masa ini enggak berhasil Ya mudah-mudahan lah Udah ada belum di Indonesia yang breeding ini? Belum ada Belum ada Belum ada yang berhasil kalau itu? Belum ada untuk Aldabra Kalau Sulkata banyak ya gue dengar Sulkata banyak Pardalis kayaknya ada Kayaknya Kalau Aldabra sendiri pasti enggak ada Aldabra Enggak ada Sama sekali enggak ada Ya gimana mau ada yang gede-gede dibohong disini bro Lo abisinin berapa duit? Buat begini Enggak tahu lupa Ini berapa kilo? Kurang lebih sekitar seratus lima puluhan mungkin ya Astaga nabah Ini mah Ini kalau taruh rumah gue mah Rasa keramek ini Masukin di kamar sendirian Tidur di luar kita Gue mau coba gendong boleh enggak? Boleh Gendong boleh Bawa keliling-keliling juga boleh kalau kuat Astaga nabah Ini pelukannya Angkat ya Kalau kuat bawa satu Gagak kuat bro Mungkin kalau yang segini kuat kali? Mungkin ya? Mungkin sekitar seratus kiloan Ini seratus? Mungkin seratus kiloan Lapan puluh sampai seratus kilo Coba ya Eh angkat dikit-dikit tapi Ini Aldabra enak lah Piara nya juga gak repot Tinggal siapin tempat ini Kalau gak salah 25 ekor ya Ini gak gede kok Ini cuma 450 apa ya? Ini gak gede kok 450 meter 450 meter Satu kandang Iya untuk kandang perlindung dia Oke 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 Itu juga ada seluruh kata gede Itu juga ada Aldabra yang gede-gede Ini pembersihan kandang setiap hari juga ya? Pembersihan kandang setiap hari Kenapa alasnya kita kasih pasir? Karena emang untuk mempermudahkan Ngebersihin kotoran kita tinggal serok aja gitu Kalau alas sih Kandang Aldabra bebas Bisa pakai rumput gajah mini Bisa pakai pasir Bisa pakai Puffing blok bebas lah Yang penting kita sediain fasilitas Cuma kata Gua pernah ya waktu itu ada Nemenin orang Ngelihat Aldabra Aldabra nya gede Cuma Dia keseringan dipuffing sama keramik Jadi kukunya agak Oh iya Gak gini ya? Agak ini Karena emang mungkin Tempat terlalu kecil Dengan size dia yang besar tempat terlalu kecil Terus juga terlalu panas Karena Aldabra kan gak suka panas banget Dia pada saat jam 12 kayak tadi Mereka udah pada ngumpet di bawah pohon Bener Aldabra simpel sih Gak repot banget PR Ini 25 ekor disini Iya Tapi udah ratusan juta lagi Lebih kayak Astaga Gak satu ekornya ratusan juta Satu ekor iya Gila Berarti berapa tuh? Coba kali gope Berapa ya? Itu penawaran terakhir 2 Itu penawaran terakhir 2 ya? Kita gak jual Karena emang kita niat untuk breeding sih disitu Mencoba Dapet pos kalo ngelam begini Mantep Gak pengen koleksi mobil aja bro Mobil banyak yang punya Iya elah Kura-kura gak ada yang punya Gue suka Betul Kenapa disini yang indukan-indukan kita gak ada jual Karena emang Pada saat kita ngelepas dia Belum tentu kita bisa dapetin Yang sama Yang sama Kalo mobil ya udah Tinggal punya uang bisa beli Dengan seri tertinggi kita bisa beli Betul Oke kita sekarang Gue mau lihat hasil breedingan disini Boleh Aro belum coba breeding bro Aro belum Mungkin mau ya Udah amin Amin Kita coba pelajari dulu Abis ini ajarin cetak duitnya ya Boleh tinggal kita beli mesin fotokopi aja 10 tahun ke depan gue bisa kayak gini Amin Aduh Tong Minggir to Mau lewat Oke halo Ya Ini kita masuk ke ruangan apa nih Mas Tadi yang disana ya Siapa ya Siapa ya Yang ngelukis tadi yang lu bilang Kua kasa temetan ini Kirain Bob Marley Coba senter mukanya Hehehe Kirain Bob Marley Oh bukan Nggak mau gimbal begini Jangan Kenapa? Dimarain Oh iya 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 Oke ini apa nih Oke ini Baby-an yang Jayan Pardalish yang Nah ini Ini berarti udah netes udah berapa namanya Barusan Barusan makan di kasih makan tadi Oh iya Ah Jayan Pardalish yang baby-baby Ini umur berapa Bu? Kurang lebih sekitar 2 minggu ya 2 minggu nih segini ya Iya 2 minggu Mantap Ada beberapa mungkin Pusarnya yang belum habis Pusar? Iya tali pusarnya Oh tali pusarnya disitu dia Iya Ini disalitin kenapa nih? Enggak ini tanda ini Indukan pertama Indukan kedua yang menetas Oh iya 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 Masih banyak lagi tuh? Ada ada beberapa Yang netes apa gimana? Yang netes Yang netes Masih ada yang netesnya? Kita lihat ya Ini apa nih? Ini Black Salvatore Black Salvatore Yap Black Salvatore Kenapa disolatip? Biar nggak kabur Biar nggak kabur Biar nggak kabur Mahal nggak ini? Lu mayan Baby-an 10 jutaan Astaga Ini 2 kandang Ini hasil CB Indonesia Full CB Indonesia Full CB Indonesia Berarti gedingan sendiri Iya Gila Biangannya dimana? Ada Bih mantep Wih ini lagi bikin apa? Iya ini kita lagi bikin rumah Mas punten ya mas? Rumah hitam Oh Black home Black house Black house Ini kita mau ngapain disini? Lihat telur Oh Ruangannya terus sembunyi? Iya Oke Waduh Ini tempat kita taruh-taruh telur Oh ini inkubator ya? Iya ini inkubator Oh Ini inkubatornya Tuh telur-telurnya udah mulai becah Itu ada yang netes tuh Belum ya? Belum Belum Oh ini telur-telurnya Iya itu udah mulai retak Oke Ini juga nih? Ini juga ada Ini juga ada Oh waduh Banyak amat ini Nah ini udah ada yang netes nih 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 Naaah Netes Bisa ngeliat yang netes Bisa ngeliat yang netes Nah Nanti dari sini pindah ke sana Iya iya Karena ini pusarnya juga belum pada habis kan Gila Ngetesnya lama juga ya? Lumayan Ini kelahiran kapan nih? Ini yang Mana nih? Sorry Oh yang ini ya? Ini yang tanggal 26 bulan 9 Bulan 9 Bulan 9 Bulan 9 bakal netes seperti Satu dua Lima bulan berapa? Iya lima 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 bulan Butuh kesabaran Iya Lima bulan Kenapa ada yang putih ada yang Gak biasa kalau baru netes emang putih Nanti dia berkuning sendiri Oh gitu? Iya Ini medianya apa nih? Perlit Hmm Ini medianya Perlit Kemakan gak apa-apa sama dia ya? Gak apa-apa Sebenernya dia belum bisa makan Karena kan emang masih ngabisin Sisa-sisa kantong Oh Iya 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 Gitu Ini berarti satu ini netes semua ini udah ya? Iya ini udah netes semua Beberapa ini Ya tinggal nunggu waktu ajalah Jangan dipaksa biarin mereka menetes secara alam Gitu aja sih sebenernya Biasanya Kalau di reptil katanya CB itu lebih Lebih kuat Lebih kuat dan lebih mahal ya? Iya CB lebih kuat Dari Harga relatif sebenernya sih Tapi emang biasanya CB hasil ternakan di Indonesia Pasti lebih kuat Karena kan dia Iklimnya juga udah sama Seperti di sini Gitu kan Iya 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 Gila Ya begitulah kira-kira ini Ini Sisa 100 butir lagi Maksudnya chile Ya ini inkubator Cuma dimanfaatin jadi inkubator Diubah ya Diubah ya Betul Angka ini diubah sedikit Gitu aja sih Berapa telur nih Total 150 butir Baby-nya harga berapa itu? Baby-nya kita belum tahu harga berapa Padul Pasaran di luar Pasaran di luar Mungkin sekitar 25 sampai 30 juta 25 sampai 30 juta Ada 100? 150 butir 150 butir Ya kita hitung 100 butir aja lah yang menetas Oh ada yang gagal pasti Ada Oh kita kan nggak tahu namanya dia bertulur Udah netas aja udah berapa Ada yang fertil 20 ada itu disini Iya Makanya Gila juga ya Ini Kurang-kurang disini Makannya apa aja bro? Biasanya sih kita kasih makan sayur Sayur pasti ya? Ya sayur pasti Kayak kangkung Boleh Selada air Pumat Coy gitu Yang kita tidak boleh kasih itu Cuma bayam sama kol Karena ada kadar Gas Oh takut kentut mulu ya Kita ada tambahan multi suplemen Kayak pelet Oh iya bener-bener Banyak orang Nasi pelet ya Ternyata kurang itu bisa makan pelet Pihak kurang nggak bro? Bawa aja Belum Belum piangnya saya Belum coba-coba nanti siapin dulu tempatnya ya Boleh siapin tempat ya Nanti tinggal ambil dari sini ya Ambil Ambil aja Ambil apa beli Ambil Jangan gitu lah Entah Entah kuman Beli aja Bukan kuman Bukan Oke ini 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 buat Tortoise sama iguana Oh Tortoise sama iguana Biasanya kita pakai ini sih Karena dia Serat fibernya tinggi Multivitaminnya sudah lengkap lah Oh Iya Ini produk 88 Tortoise Iya Kita pakai ini sih sebenernya Oke Oke Ini mahal nggak bro? Enggak Ini 500 gram Kita jual cuma 150 150 150 150 150 Boleh buat temen-temen yang mau Ngasih makan pelet buat kura-kura darat sama iguananya bisa pakai ini nih Kalau kita disini pakai ini Bisa dicari di Tokopedia bisa Tokopedia Atau toko-toko hewan lain juga banyak Oh udah bisa ya Udah bisa Oke ini Help Grow namanya T-Balance Heart Grow High Fiber Probiotic Mereknya T-Balance ya? T-Balance Grow High Fiber and Probiotic Oke Siap 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 Oke Kita lanjut ke depan ya Siap Oke Ini kita taruh dulu Jangan dibawa Oke oke Aduh Bro Udah capek gue Nggak mau keliling-keliling lagi Masih banyak tempatnya Dimana lagi Udah abis Abis kemana? Abis nggak tahu Mau kemana lagi kita Sebenernya kalau biara hewan apapun itu ya gimana kita lah Hmm Ya intinya sih siapin tempatnya dulu Ya pasisinya kayak gini nih Ya fasilitasnya disediain baru kita beli hewannya Kucing nih ya Jadi pada saat dia di keep Dia tidak sia-sia Aduh Oke Bro Siap Jadi kalau mau lihat-lihat koleksinya ada dimana? Boleh Di Instagram aja Boleh DM di admin Di 88 Langsung ke Bro Victor yang langsung? Bisa Oh iya 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 Jadi Jadi Ada beberapa kura yang Dijual juga sebenernya Beberapa ada yang kita jual Beberapa ada yang kita jual Beberapa ada yang kita jual Yang gede-gede rata-rata di keep Yang gede-gede enggak Karena memang kita fokusnya disini untuk braiding Wih Braiding kura Ada di Jakarta Ya ini di daerah Gading Serpong Ini daerah Gading Serpong Ya Kalau memang penasaran mau main bisa contact Bro Victor Mau lihat langsung Kalau ini real Ya Real Jadi Bro Victor ada juga jual-jual yang baby-babynya ada di Ada Ada Di Apa Instagram Tiktok main? Hmm Enggak ada Oke Jadi hari ini sekian dulu Yap thank you Hari ini gue yang thank you Udah dikasih izin main kesini Udah liat-liat ngitungin aset lu ya thank you juga udah gak bantuin ngitung gue juga lupa emang sadis ya ya kan intinya pelihara semua kita harus mempersiapkan semuanya ya semua harus dipersiapkan jadi sebelum kita beli hewannya kita membuat kandang-kandang mirip sesuai dengan habitatnya walaupun tidak sama fasilitas yang mereka butuhkan kita harus sediain oke teman-teman mungkin sekian dulu perjumahan kita hari ini gue Marcel dan Victor kalau ada kritik komen saran silahkan tulis di bawah ini oke teman-teman see you next video dan salam bisa oh iya selamat menikmati selamat menikmati